Halo, masih sekutaran pintu kaca. Kali ini saya akan membahas mengenai shower heat atau engsel shower. Sesuai dengan namanya, engsel shower adalah engsel yang kita pasang di pintu kaca kamar mandi atau toilet atau shower box. Nah, langsung saja ya, engsel shower terbagi beberapa jenis. Yang pertama, engsel shower glass to wall atau kaca ke tembok. Barangnya seperti ini. Disebut dengan engsel kaca ke tembok karena bagian di sini, dia akan diskrup ke dinding. Dan pada bagian yang ini, dia akan menjepit kaca. Ingat, engsel dijepit kaca di bagian sini dan dinding di bagian sini. Yang kedua, engsel glass to glass. Engsel glass to glass sendiri ada beberapa jenis. Terbagi dari berapa derajat posisinya. Yang pertama, engsel glass to glass 180 derajat atau engsel shower yang rata. Barangnya seperti ini. Disebut dengan glass to glass karena satu sisi, posisi satu sisi di sebelah sini, dia akan menjepit kaca mati. Dan posisi yang sebelah sini, dia akan menjepit kaca pintu. Kemudian, engsel shower glass to glass 135 derajat. Bentuknya seperti ini. Sama seperti yang pertama, sisi sebelah akan menjepit kaca mati dan sisi sebelahnya lagi akan menjepit kaca pintu. Berikutnya, engsel glass to glass 90 derajat. Kenapa disebut 90 derajat? Dia berbentuknya seperti L90 derajat. Fungsinya sama, yaitu untuk engsel kaca dan satu sisi sebelah sini menjepit kaca mati, satu sisi sebelah sini untuk menjepit kaca pintu. Nah, ada satu engsel lagi. Engsel glass to floor atau engsel yang dipasang di lantai. Barangnya seperti ini. Sedikit berbeda dengan yang pertama glass to floor, yang pasang ke dinding, dia memiliki kupingan yang lebar. Sementara yang glass to floor tidak. Atau biasa kita sebut engsel shower atas dan bawah. Perlu diingat, engsel shower kita menjualnya secara perset, yaitu dua buah. Oke, agar lebih jelas dan Anda bisa lebih paham, silahkan lihat video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!